Kenap satu tahun putri sulung Dodi Sudrajat, Vanessa Angel meninggal dunia akibat kecelakaan mobil. Vanessa Angel meninggal dunia bersama dengan suaminya, Bibi Ardiansyah. Saat kecelakaan mobil tersebut, Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah ditemukan tidak bernyawa di lokasi kejadian. Selama satu tahun berlalu, Dodi Sudrajat mengaku sangat merasakan perbedaan. Dodi menyebut ada perbedaan yang besar ketika Vanessa Angel masih hidup dan kini sudah tiada. Dodi mengaku bahwa selama ini ia menjadi ayah sekaligus ibu untuk anak-anaknya. Sehingga Dodi amat merasakan ada perbedaan ketidakadaan Vanessa Angel. Selain merasakan adanya perubahan, Dodi mengaku masih ada rasa kehilangan putrinya. Lebih lanjut, Dodi sering teringat dengan Vanessa ketika ada momen tertentu. Tak terasa satu tahun sudah berlalu, Vanessa pergi meninggalkan keluarga besarnya. Selain itu, dalam unggahan di Instagram pribadinya, Dodi Sudrajat membagikan potret Vanessa Angel menggunakan busana muslim. Tampak Vanessa Angel yang tersenyum lembut. Meski sudah meninggal dunia satu tahun lalu, tetapi Dodi Sudrajat merasa Vanessa Angel masih bersama dengannya dan mayang Luciana Fitri atau mayang. Namun Dodi Sudrajat menyadari bahwa kasih sayangnya sebagai seorang ayah untuk Vanessa Angel tak akan hilang sampai kapanpun. Tak hanya mengunggah foto Vanessa Angel, Dodi Sudrajat juga membagikan foto Vanessa Angel yang sama pada Instagram story. Dodi mengingat momen saat dirinya mendapat kabar Vanessa kecelakaan dan meninggal dunia. Tak dipungkiri, saat itu Dodi merasa sedih dan hancur. Kepergian Vanessa yang begitu cepat tak disangka oleh Dodi sebelumnya. Menurutnya ada perbedaan, biasanya ada Vanessa, biasa suka chat, biasa suka video call, biasa di momen-momen besar seperti Idul Fitri, Dua hak-hak, ulang tahun, ulang tahun mayang, ulang tahun edi, ulang tahun galak. Itu kita selalu merayakan. Walaupun terakhir ini Vanessa sudah menikah, tapi setiap ada momen-momen seperti lebaran, ngumpulnya di sini. Di rumah, ini rumah masa kecilnya Vanessa di sini sama mayang. Ini rumah ini penuh banyak sekali memorinya. Dimana Vanessa di sini tumbuh, berkembang, dari kecil sampai rewasa di sini. Jadi kadang kalau didi sama mayang ke rumah sini banyak kenangan-kenangan yang ini kita suka merinding. Kadang suka nangis. Kalau masuk kamar, kamar yang depan ini, kamar juga plus studio. Jadi dulu sama mayang, sama Vanessa. Jadi mereka masih kecil-kecil satu kamar sama didi. Mayang masih bayi, Vanessa masih umur beberapa sepuluh tahun, masih satu kamar gitu. Dan sangat-sangat kehilangan. Satu tahun ini benar-benar sudah tidak ada Vanessa di acara ulang tahun didi kemarin. Sudah tidak ada dan akhirnya kita lihat lagi Idul Fitri, Idul Aka, tahun baru. Pokoknya acara-acara yang satu tahun ini yang biasanya kita merayakan bersama dengan Vanessa. Kita jadi hanya merayakan sama mayang saja. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!